Abdul Rozak, ayah dari Ayu Ting Ting, diketahui pernah bekerja sebagai PNS. Namun sebelum menjadi PNS, ayah Rozak ternyata sempat memiliki profesi lain yang lebih sederhana, namun disugani warga. Fakta tersebut diungkapkan langsung oleh Ayu Ting Ting. Hal ini karena beredar sebuah video di mana Ayu Ting Ting mengatakan ayahnya pernah menjadi guru ngaji. Ya, mulanya saat Ayu Ting Ting tampak tengah berada di ruang tamu menikmati nasi bungkus bersama ayah ojak dan beberapa orang. Setelahnya, Ayu Ting Ting mulai bercerita tentang sang ayah. Ayah dulu guru ngaji, semua orang di kampung ini adalah murid ayah, ucap Ayu Ting Ting. Bahkan, ayah Rozak sendiri membenarkan ucapan Ayu Ting Ting, dan mengatakan dalam waktu dekat berencana. Bahkan mengadakan reoni dengan murid-murid yang ngajarnya dulu, yang mana kini sudah pada dewasa bahkan tua. Tak cukup sampai di situ, ayah Rozak juga mengatakan kini muridnya sudah banyak yang jadi orang sukses. Bahkan, salah satu di antaranya ada yang berhasil menjadi anggota DPR di kota Depok. Sekedar informasi, sebelumnya ayah Rozak diketahui pernah bekerja sebagai PNS di kota Depok. Namun kemudian sudah pensiun sejak 2020 silam, dan memilih membantu mengembangkan bisnis Ayu Ting Ting sampai sekarang.